Dia adalah seorang pria yang kejam dan rakus akan kekuasaan yang ingin menggunakan sihir orang lain untuk tujuan gelapnya. Gampang dan cepat banget ternyata bikin video cerita animasi seperti itu dengan bantuan AI. Cara membuatnya ada dua tahap. Pertama, menulis cerita dengan chat GPT. Kedua, membuat videonya menggunakan art flow. Langkah pertama, kita langsung masuk ke chat GPT-nya. Lalu kita berikan perintah untuk membuat sebuah narasi cerita. Write a story about a boy with magical powers. Ini kalian bebas berkreasi ya. Karena untuk tutorial saya bikin simple aja. Dan kalau bisa dalam bahasa Inggris ya. Meski kita mau bikin video bahasa Indonesia, tetap gunakan bahasa Inggris di tahap ini. Jangan di skip-skip ya, biar tahu alesannya. Setelah ceritanya jadi, kita langsung buka dan login ke website art flow. Untuk kalian yang belum tahu art flow atau belum tahu cara pakainya, bisa cek video saya yang kemarin ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, kalian langsung masuk aja ke menu image studio. Terus di sini, kita bisa membuat gambar untuk cerita kita. Pilih format yang 3 banding 2. Ini general aja ya. Sekarang saya akan kembali ke chat GPT dan mengkopi narasi yang sudah kita buat tadi. Kita kopi per paragraf ya. Dan kita pas tekan di sini. Kemudian di bagian style, kalian pilih sesuai selera kalian. Di sini, saya akan pilih 3D cartoon. Kalian generate dengan klik flow. Nah, inilah alasan saya menghancurkan untuk memakai bahasa Inggris saat membuat narasi di chat GPT tadi. Agar hasil yang dihasilkan art flow akan lebih akurat. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, hasilnya itu akan mengawur. Setelah gambarnya jadi, kalian ulangi langkah ini untuk semua paragraf dari cerita kita. Saya percepat videonya ya, karena intinya kan sama. Dan saya tahu, kalau kalian nggak sabaran kan? Nah, setelah gambarnya jadi semua, sekarang saatnya membuat videonya. Di bagian menu, kalian pilih video gallery dan pilih new video project. Nah, sekarang untuk scene atau adegan pertama, saya akan memilih gambar yang pertama tadi. Saya pilih yang ini ya. Paragraf pertama tadi. Lalu, pilih dialog. Oke, stop dulu bro. Di sini kamu punya dua opsi. Kamu mau bikin cerita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau mau bikin cerita bahasa Indonesia, kamu harus menstress read-nya. Terus, kamu juga harus buat voice-over-nya sendiri. Bisa sih, pakai text to speech. Tapi, saran aku, kamu mending rekam sendiri deh. Jadi, nanti kalau mau monet, itu lebih mudah. Bisa kita langsung perintahkan cat GPT untuk men-translate-nya, atau bisa kita kopas ke Google Translate. Di sini saya akan translate di cat GPT aja ya, biar lebih cepat. Lalu, di sini kita pilih menu upload dan kita upload hasil rekaman kita ya. Ingat, kalian harus upload rekaman per paragraf ya. Jangan semua jadi satu rekaman. Setelah ter-upload, kalian tinggal pilih rekaman tadi. Nah, kalau kita mau bikin cerita bahasa Inggris, kita isikan kolom ini dengan paragraf pertama dari cerita kita tadi. Dan kalian pilih voice-over-nya. Saya akan pilih suara ini ya. Kalian bisa dengarkan hasilnya di sini. Di bagian efek, kalian pilih aja sesuai selera ya. Setelah scene atau adegan pertama beres, kita ulangi langkah ini ke adegan-adegan lain sampai ceritanya selesai. Saya akan percepat lagi karena intinya juga sama. Nah, setelah semua adegan beres dan dirasa sudah pas, kalian tinggal klik export di sini. Dan sekarang video cerita animasi kita sudah jadi dan siap di-download. Sekarang mari kita tonton sedikit hasil videonya. Namun sebelum kita nopar, jika kalian mendapat manfaat dari video ini, alangkah senangnya saya jika kalian bisa like video ini. Dan jangan kabur dulu ya. Karena setelah lihat hasil videonya, nanti akan ada tips untuk membuat video seperti ini. Namun dengan versi yang lebih advance. Dan hasilnya lebih keren dari ini. Oke, ini hasilnya. Dahulu kala, di desa kecil bernama Willowbrook, hidup seorang anak laki-laki bernama Oliver. Sejak usia yang sangat muda, Oliver menemukan kemampuannya. Dia bisa memanipulasi unsur di sekitarnya. Membengkokkan api, air, tanah, dan udara sesuai keinginannya. Oke, itulah tadi hasilnya ya. Nah, di video ini akan ada watermarknya karena kita menggunakan adflow yang versi gratis. Kalau pengen nggak ada adflow-nya, ya kalian bisa upgrade. Tapi kalau nggak mau upgrade kayak saya, kalian bisa masukin ke video editor dan kalian hilangkan. Banyak kok tutorialnya cara menghilangkan watermark di video. Nah, jika kalian ingin tahu cara membuat video animasi seperti ini, tapi dengan kualitas yang lebih bagus dan hasil yang lebih keren, maka kalian harus tonton video di samping ini ya. Makanya jangan lupa subscribe buat yang belum, biar nggak ketinggalan update videonya. Saya Sigitri Utomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.